Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini Aku bikin martabak mini Ini isiannya sosis, telur Dan juga sayur Tentunya ini enak banget rasanya Dan pastinya ini cocok untuk Suguan acara arisan, pengajian Atau sekedar kumpul bareng teman-teman Cocok juga untuk isian snack box Jadi kalau teman-teman mau tau Gimana cara bikinnya, tonton videonya Sampai dengan selesai Oke yang pertama Kita akan bikin kulitnya terlebih dahulu Siapkan 300 gram tepung terigu Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung tapioca Tambahkan 1 sendok tegaram Kita aduk dulu Supaya bahan yang kering ini Tercampur semua Tepung terigu, tapioca dan juga garamnya Kemudian ini akan kita Tambahkan dengan air Tambahkan air sedikit demi sedikit Supaya tidak ada yang menggumpal Untuk banyaknya air Disini aku pakai Kurang lebih 650 sampai dengan 700 ml Disesuaikan aja ya Kalau misalnya adonannya ini Gak terlalu cair banget Dan gak terlalu kental Ini tambahkan air yang terakhir ya teman-teman Semuanya ini kita masukkan Dan kita aduk perlahan Seperti ini Kemudian tambahkan 2 butir telur Kita aduk lagi Pastikan gak ada yang menggumpal ya teman-teman Kalau perlu Kalian bisa saring Supaya lebih yakin lagi Adonannya ini Sudah tidak ada yang menggumpal Kemudian Kalau telur sudah masuk Yang terakhir Kita tambahkan 2 sendok makan minyak goreng Aduk kembali sampai tercampur merata Kita diamkan adonannya selama 30 menit Supaya adonannya ini lebih elastis dan lebih lentur lagi Biar nanti kulit dari martabaknya ini gak gampang sopek Nah kita aduk dulu semua tercampur merata Kalau sudah tercampur merata Kita diamkan dan kita sisikan ya teman-teman Sambil menunggu adonannya 30 menit Yuk kita bikin untuk isiannya Panaskan minyak Kemudian kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putih Tumis sampai bawang wangi dan juga harum Kalau sudah wangi dan harum Kita tambahkan sosis Disini aku pakai sosis sapi Kalian boleh pakai sosis apa aja Untuk banyaknya sosis ini Aku pakai kurang lebih 5 Kemudian kita aduk lagi Dan kita goreng sebentar Kalau gak mau pakai sosis Boleh diganti dengan ayam Atau kalau misalnya mau lebih ekonomis lagi Diganti pakai tahu Kemudian masukkan daun bawang Daun bawang sebanyak 100 gram Ini boleh ditambahkan lebih juga boleh Kita masak dulu supaya tercampur merata Kemudian jangan lupa untuk menambahkan bumbu Untuk penambahan bumbunya Kalian tambahkan garam, kaldu, lada dan juga gula pasir Jangan lupa cek rasanya Kalau ada rasa yang masih kurang pas Boleh kalian tambahkan Ini sebelum menambahkan telur ya Kalian cek rasa terlebih dahulu Pastikan rasanya ini udah pas Udah cocok ya teman-teman Kalian cek lagi rasanya Kalau dirasa udah oke rasanya Lanjut kita tambahkan 4 butir telur Nah ini telurnya kita masak setengah mateng aja Sambil diaduk supaya tercampur semua bahannya Kalau kalian mau ganti sosisnya pakai tahu Telur ini tetap wajib ya teman-teman Telur dan juga sayur ini wajib dikasih Karena martabak sayur kalau misalnya Kalau misalnya nggak pakai telur ini nggak enak ya teman-teman Pastinya wajib pakai telur Untuk banyaknya telur kalian bisa tambahkan lagi 4-6 butir Dan setengah mateng aja kayak gini Kita sisikan ya teman-teman ini udah Seperti ini ya untuk hasil isian dari martabaknya Kalau udah selesai dan sudah 30 menit Yuk kita lanjut untuk bikin kulit martabaknya Panaskan teflon dan disini saya menambahkan sedikit minyak Dengan menggunakan tisu dioles tipis-tipis aja Ini di awal aja ya teman-teman Dan pastikan kalau misalnya teflonnya sudah panas Kita siap untuk mencetak untuk kulit martabaknya Untuk mencetak kulit martabaknya ini Pastikan adonannya itu diaduk terlebih dahulu Dan disini aku pakai centong sayur Untuk takarannya ini satu centong sayur aja Ini cara bikin kulitnya gampang ya Kalau misalnya pinggirannya sudah terlupas Ini bisa diangkat dan kita sisikan Dan lakukan hal yang sama sampai dengan selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Kulit martabak ini sama untuk kulit risoles Jadi kalian bisa pakai ya Bikin risoles, bikin sosis solo juga bisa Dan ini semua sudah selesai Hasilnya banyak ya teman-teman Kalau sudah selesai kita akan lanjut Untuk membentuk isian dari martabaknya Ini sudah selesai ya teman-teman Yuk kita lanjut buat bungkus Atau bikin martabaknya Oke yang pertama kita ambil Satu lembar kulit martabak Dan kita isi kurang lebih Satu sendok makan Atau isinya kalian boleh sesuaikan lagi Kalau disini aku pakai Satu sendok makan setengah Supaya isinya ini lebih padat dan lebih enak Nah kita akan lipat Sisi kanan dan kirinya Seperti dalam video seperti ini Kemudian tekan-tekan Dan untuk lemnya ini Aku pakai terigu Dan dilarutkan dengan air Ini supaya adonan martabaknya ini Kalau misalnya digoreng Tidak lepas ya teman-teman Jadi lemnya cukup terigu Yang dikasih air aja Seperti ini Kemudian tinggal kita lipat aja Sisi atas dan bawahnya Nah seperti ini Untuk bentuk dari martabaknya Cukup gampang sekali ya Untuk ngebentuknya Kita lakukan hal yang sama Sampai semua adonan selesai Martabak sayur seperti ini Emang paling cocok Kalau misalnya Untuk isian snack box Untuk pengajian Ya suguhannya Makanan yang gurih seperti ini Itu paling banyak dicari ya teman-teman Apalagi kalau ditambah dengan cabai Ini makin enak banget Nah ini seperti ini Ukurannya Kalian boleh sesuaikan lagi Kalau misalnya Untuk ukuran dari martabak mini ini Tergantung teflon Yang teman-teman pakai ya Kalau disini Aku pakai teflon Yang ukuran 20 cm Kalian bisa pakai teflon Yang ukuran lebih besar Kalau pengen Ukuran martabaknya ini Lebih besar sedikit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau teman-teman mau gorengnya nggak sekaligus Kalian juga bisa simpan di wadah tupperware Untuk alasnya itu Dialasi dengan plastik Supaya nanti Nggak menempel Satu sama lain Nah seperti ini ya Kira-kira harus dialasin Plastik seperti ini Dan menggunakan tupperware Kalau kalian Nggak mau langsung Digoreng Nah ini Mau aku goreng semua aja Tinggal kita goreng ya Teman-teman Terima kasih telah menonton! Kalau sudah agak kuning kecoklatan Kita angkat dan tiriskan Lakukan hal yang sama Untuk martabak lainnya Yang belum digoreng Selamat menikmati! Selamat menikmati! Nah ini dia teman-teman Martabaknya sudah jadi Ini rasanya enak banget Asin gurinya pas Untuk dalamnya Isinya juga enak ya Padat seperti ini Ini bisa untuk ide jualan teman-teman Bisa juga untuk isian snack box Untuk harga jualnya Kalian bisa jual dengan harga Rp. 3.000 sampai dengan Rp. 3.500 Atau boleh kalian sesuahkan sendiri Dengan isi yang kalian mau Dan video kali ini cukup Sampai disini dulu ya teman-teman Semoga video kali ini bisa bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Selamat menikmati!